Ya kemarin tuh ada yang komentar, Bun aku tuh udah sembuh total setelah makan labu kuning Jadi dia tuh makan labu kuning setiap pagi pada saat bangun tidur sebelum makan dan minum apapun Dia tuh konsumsi rebusan atau labu kuning rebus Oke, di video kali ini aku ya bakal jawab karena aku juga pencinta labu kuning dan juga ubi jalan Jadi aku selalu menyarankan kalian tolong kenali apa yang sensitif, apa yang gak cocok Dan kenali apa yang cocok sama labung kalian Baik itu obat-obatan, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan, minuman, apapun Itu cocok-cocokan tergantung dari kondisi labung masing-masing Cocok sama aku, belum tentu cocok sama kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Adipadain Bunda Apa kabar nih, semoga semuanya sehat selalu ya Oke teman-teman, di video kali ini langsung saja aku bakal jawab lagi pertanyaan kalian terkait makanan yang labu kuning dan juga ubi jalar Jadi disini aku bakal share sesuai dengan pengalaman aku ya Karena ada makanan-makanan tertentu ya yang cocok sama aku dan juga belum tentu cocok sama kalian Dan cocok sama kalian belum tentu cocok sama aku Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas terkait pertanyaan tersebut Dan juga ada yang komentar di video aku sebelumnya Bun, aku tuh sembuh saat ini karena sudah konsumsi labu kuning setiap pagi sebelum makan nasi Oke, jadi aku tuh makannya langsung share sesuai dengan pengalaman aku Karena untuk makanan itu ya baik itu sayuran, buah-buahan, dan makanan apapun itu Cocok-cocokannya tergantung kondisi labung masing-masing Jadi aku tuh selalu menyarankan ke kalian, kalau misalnya mau nyobain makanan boleh ya Dicobain sedikit dulu, kalau misalnya setelah 2 jam atau beberapa jam ada sensasi Berarti itu nggak cocok atau kurang cocok jadi tolong dihindari Tapi kalau misalnya udah dicoba, tapi nggak ada sensasi berarti cocok boleh dilanjutkan ya Seperti itu Sama halnya dengan labu kuning, ubi jalar, dan juga yang lain-lainnya ya Jadi untuk ubi jalar ini ya dan juga labu kuning Sebenernya sih menu yang berbeda ya, tapi disini aku bakal share ya Karena aku itu setelah konsumsi 2 makanan ini itu nggak cocok Untuk labu kuning ya, labu kuning ini enak banget ya Aku tuh senang banget, apalagi dari kecil mama aku itu nanam yang namanya labu kuning Jadi banyak banget itu di rumah aku Labu kuning setiap harinya dipanen itu banyak Aku tuh sukanya direbus atau dikolak, dimasak, atau dijadiin seru juga enak Jadi aku tuh suka banget, tapi setelah aku kena GERD asam lambung ya dan juga kecemasan Aku cobain ya untuk labu kuning ini ternyata nggak cocok sama aku Nah untuk labu kuning ini dikenal memiliki vitamin E, vitamin C, dan juga vitamin A yang bagus untuk kita penerita GERD asam lambung Kemudian juga memiliki zat besi, makanya ini aman ya Dan juga bagus sebenarnya untuk mengatasi sembelit, bagus juga untuk diare Tapi karena setelah aku coba ternyata aku itu nggak cocok Aku nggak tahu ya, aku tuh setelah makan labu kuning dan juga ubi jalar sensasinya sama Aku makan dalam kondisi apapun, perut aku kosong atau setelah makan itu nggak cocok Jadi itu perut aku langsung kerucuk-kerucuk bergas, sendawa-sendawa ya, pengen buang angin terus Pokoknya engap gitu loh, makanya aku memutuskan sampai dengan saat ini Sampai hari ini aku tuh belum pernah makan lagi yang namanya ubi jalar sama labu kuning ya setelah aku terkena GERD Karena aku tuh pernah nyoba, entah itu dikolak, entah itu dijadiin direbus Aku belum cocok sampai dengan saat ini, jadi aku belum berani lagi Nah jadi buat kalian yang nanyain ya, Boleh nggak sih aku makan ubi jalar, boleh nggak sih aku makan labu kuning Silahkan dicoba dulu, jadi harus mengenali kondisi lambung kalian Aku tuh nggak melarang ya, karena memang dokter aku juga bilang, jadi kita tuh cocok-cocokan Cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian ya Tapi untuk kandungan dari labu kuning dan juga ubi jalar ini ya bagus kok ya untuk kita mengatasi sembelit Untuk lambung juga aman, tapi setelah buktinya, setelah aku coba ya di aku tuh ternyata nggak cocok Nggak cocok sama aku belum tentu juga nggak cocok sama kalian, jadi kalian boleh coba kira-kira aman nggak ya Nah sama halnya dengan kemarin juga ada yang nanya, semangka itu bukannya bergas ya karena mengandung air Oke mungkin sama kalian ada beberapa orang yang nggak cocok, tapi di akunya cocok Aku itu makan semangka ya, kalau diiris kadang sampai ke kulit-kulit yang putihnya itu aman sama aku Dan juga itu disarankan sama temen aku, oh deh kamu kalau misalnya GERD, asam lambung kamu kumat Kamu makan semangka aja deh, makan sampai kulit-kulit putihnya itu bisa meredak naiknya asam lambung Bisa menetralkan asam lambung loh Aku sih nggak percaya ya dan karena pada saat itu aku lagi nggak ada obat ya dan juga aku lagi nggak ada herbal-herbal lainnya Makanya aku langsung ingat tuh bahasa temen aku aku mau nyoba, ah kebetulan di rumah lagi ada semangka Tapi semangkanya jangan dimasukkan ke kulkas ya, yang semuanya biasa aja, yang normal-normal aja Pada saat itu aku langsung potong-potong kecil-kecil dan juga aku langsung gigit sampai ke yang putih-putihnya Alhamdulillah sih kayak sensasinya kerucuk-kerucuk ya dan juga perih-perihnya itu menghilang Aku nggak tahu ya ini berkat dari semangka tapi menurut aku sih cocok sama aku Sama dengan buah naga, karena ada beberapa orang ya buah naga itu nggak cocok tapi cocok sama aku Sama dengan ubi jalar dan juga yang labu kuning tadi, jadi nggak kurang cocok sama aku ya untuk sakit Kalau dulu sih cocok, aku malah suka banget setiap hari di rumah aku itu masak yang namanya labu kuning dan ubi jalar Karena kayak di kebun aku itu kan di sebelah rumah atau di samping rumah itu penuh dengan kebun ya Kebun untuk jagung, kemudian keladi atau talas, selain itu juga ubi jalar, ubi kayu dan juga labu kuning Jadi kita tuh nggak pernah beli sayuran di luar, udah kacang panjang ya, namanya kita hidup di kampung enak banget ya Jadi nggak usah mengeluarkan duit untuk membeli sayur-sayuran, langsung metik aja di kebun Di pekarangan rumah gitu loh teman-teman Untuk saat ini aku masih menghindari labu kuning dan juga menghindari ubi jalar karena dia aku kurang cocok Seperti itu ya Nah kemudian juga ada yang nanya, bun terus makanan apa yang nggak cocok sama bunda ya Kalau aku itu nggak cocoknya banyak sebenarnya ya Seperti pisang, aku itu hanya cocok pisang barangan dan juga pisang kepo Kalau pisang-pisang yang lain aku itu masih belum cocok Aku makan pisang ambon, itu aku langsung begah Aku langsung pengen muntah, perut aku itu kayak ada apanya diguncang apa gitu Makanya aku nggak berani lagi makan yang namanya pisang ambon Kalau buah kiwi juga masih belum Untuk jeruk aku sih nggak begitu ada masalah Apalagi di jus itu nggak ada masalah, yang penting jeruknya itu manis Jangan yang asem Untuk tomat aku udah mulai berani Kalau misalnya tumis-tumisan yang ada tomatnya Itu sih aku udah bisa ya Kemudian selain itu juga sirsak Aku pernah makan ya, aku pernah minum jusnya juga sih Nggak begitu ngepek ya sama aku Jadi boleh-boleh aja lah ya aku konsumsi Jadi saran aku tolong diikuti ya Kenali apa yang membuat kalian lambung kalian perih Apa yang nggak cocok sama lambung kalian Karena semua jenis makanan maupun minum-minuman itu cocok-cocokan Ada juga yang komentar bun Aku nggak cocok minum susu apapun Ya kalau misalnya nggak suka minum susu Bisa minum susu kedelai Itu juga susu sih ya Bisa diganti dengan air tajin ya Atau minum air madu atau air hangat aja Itu aja sih ya Jadi kalau misalnya memang nggak cocok Jangan dipaksakan Seperti itu ya teman-teman Semoga bermanfaat ya share aku kali ini Dan untuk kalian selanjutnya pengen request apa lagi Silahkan komentar di bawah ini ya Insya Allah kalau ada waktunya Aku bakal langsung buatkan videonya Oke ya jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Bye